Pernyataan Luhut Panjaitan tersebut disampaikan secara resmi dalam konferensi persnya yang digelar bersama Hakim-Hakim MKD di kantornya di Kemenkopol Hukam di Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat. LBP terpaksa angkat bicara karena keluarganya mengaku sudah sangat terganggu dengan pemberitaan yang menyebutkan dirinya ikut bermain dalam kasus perpanjangan kontrak Freeport. Dengan ada tinggi, Menkopol Hukam akan melawan siapapun yang berani menuduh dirinya terlibat dalam percepatan kontrak karya tersebut. Ini membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini datang ke saya tunjukkan salah saya di mana. Saya ulangi tunjukkan salah saya di mana karena saya terganggu. Terganggu saya dengan dua anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri, istri saya. Saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara ini. Dalam rekaman Papa Minta Saham, nama Luhut Panjaitan paling banyak disebut. LBP disebut-sebut sangat dekat dengan Jokowi yang ada dalam pembicaraan antara Setia Novanto, Rizal Khalid, dan Maruf Syamsuddin. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.